Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di lujung untuk panggilan serang simpuring hosni di channel kamu sunda di video iya di video ini saya akan menceritakan atau berbicara tentang pancakaki dalam bahasa sunda ini merupakan video live pertama di channel kamu sunda dan ke depan mungkin saya akan lebih banyak mengunggah video video live ya jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin belajar bahasa sunda bisa menonton di channel ini pancakaki pancakaki artinya manusia dengan manusia dalam keluarga atau kalau dalam bahasa sunda itu itu artinya jelema nu'aya patalina nu'aya hubungan aja jeng berga'a atau duduluran selain itu pancakaki juga dapat diartikan sebagai mencari hubungan persaudaraan atau dalam bahasa sunda itu artinya mapai mapai pernah hubungan hubungan duduluran atau hubungan kabarayaan orang sunda itu biasanya selain dikenal ramah dikenal juga misalnya seperti ini ketika seseorang bertemu dengan orang lain ketika berkenalan dia suka mapai atau mencari hubungan persaudaraan contohnya misalnya al-te sarang anu atau putra saha itu merupakan upaya untuk mencari hubungan persaudaraan jadi mereka punya hubungan keluarga tetap dicari apakah mereka punya teman yang sama atau misalkan mereka pernah sekolah di tempat yang sama atau tidak sehingga itu untuk menjalin hubungan persaudaraan antara sesama orang sunda biasanya secara garis besar panca kaki ini dibagi menjadi tiga yang pertama hubungan ke atas kedua hubungan ke bawah dan yang ketiga hubungan ke samping ke atas disebut ke luhur ke atas artinya luhur untuk ke bawah artinya ke hanap karena bawah dalam arti bahasa sunda itu hanap ke samping itu artinya ke gigir agigir gigir artinya samping jadi terbagi tiga ke atas ke bawah dan ke samping kertas itu biasanya disebut karuhun kalau ke bawah itu turunan disini saya sudah memegang kertas yang beri tentang istilah istilah panca kaki sengaja pakai kertas ini sebagai panduan karena kalau ditalar begitu ya nanti takutnya ada yang kelewat ini juga sudah saya upload di blog bisa dibuka nanti di sundapidia.com diketik saja disitu panca kaki atau istilah panca kaki baik kita mulai dari istilah panca kaki atau istilah keturunan ke atas yang pertama bapak bapak itu artinya ayah atau orang tua dari dari kita bapak itu punya istri istri bapak istri inung atau ibu kita namanya inung bapak merupakan bahasa sunda loma bahasa sunda halusnya rama inung merupakan bahasa sunda loma bahasa halusnya ibu atau biang nanti kita merupakan apa ibu dan apa biang jadi bapak itu orang tua laki-laki sementara indung artinya kolot aww atau orang tua perempuan atau ibu tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bapak bapak merupakan bahasa sunda loma sedangkan bahasa halusnya rama dalam bahasa sunda sebelum jelaskan bahasa sunda itu ada tiga tingkatan yang pertama tingkatan bahasa sunda halus bahasa sunda halus ini merupakan bahasa hormat atau sopan jadi kita berbicara dengan orang lain orang yang baru kenal atau orang salhurun salhurun itu orang yang derajat atau umurnya di atas kita jadinya seperti itu itu menggunakan bahasa sunda halus bahasa sunda halus atau dalam bahasa sunda disebut bahasa sunda lemes ini terbagi dua ada bahasa sunda lemes untuk diri sendiri ada bahasa sunda lemes atau bahasa sunda halus untuk lawan bicara atau untuk orang lain ini disebut undang usuk bas kemudian ada lagi bahasa sunda loma itu tingkatan yang kedua bahasa sunda loma ini adalah bahasa sunda yang biasa digunakan ketika berdialog atau paguneman dengan orang yang sudah akrab seperti teman sebaya atau keluarga yang sudah dekat ada lagi yang ketiga yaitu bahasa sunda kasar bahasa sunda kasar disebut kasar ketika digunakan kepada manusia tetapi ketika kata atau kalimat itu kalimat kasar itu digunakan kepada binatang itu tidak merupakan bahasa sunda kasar karena sesungguhnya bahasa sunda kasar itu diperuntukkan untuk binatang tetapi pada pelaksanaannya bahasa sunda kasar biasa juga dipakai oleh orang misalnya sedang marah jadi secara spontan terlontar kata-kata kasar selanjutnya untuk tadi ya bapak kembali lagi ke bapak itu bahasa loma bahasa halusnya rama ada lagi bentuk kepemilikan bentuk kepemilikan bapak seperti bapakku itu namanya pun bapak pun bapak artinya bapak saya atau ayah untuk orang lain bahasa sundanya tuang rama jadi untuk bapakku pun bapak mbakmu atau ayahmu tuang rama ibu indung itu bahasa loma bahasa sunda halusnya untuk saya untuk kamu untuk orang lain untuk orang kedua khasnya itu tuang ibu pun biang tuang ibu my mother your mother jadi beda untuk panggilan biasanya ada yang memanggil bapak ada yang memanggil abah itu macam-macam untuk ke ibu biasanya ada yang memanggil mama atau emak lanjut aki aki itu bapaknya ayah atau ibu bapaknya bapak atau ibu jadi kakek aki itu artinya kakek kakek punya istri biasanya nini atau nenek kakek saya pun aki kakekmu tuang eyang nenekku pun ini nenekmu tuang eyang jadi jadi untuk membedakan kepemilikan itu untuk saya pun untuk orang kedua untuk anda misalnya untuk kamu itu tuang jadi tuang disini bukan berarti makan tetapi tuang ini untuk menunjukkan bentuk kepemilikan dua atau lawan bicara pun aki artinya kakekku pun ini artinya nenekku nenekku tuang eyang kakekmu tuang eyang juga bisa sama dengan nenekmu kakekmu kakek atau nenek jadi orang tuanya kakek kita itu disebut uyut orang tuanya uyut disebut bau bapak ibunya uyut disebut bau kemudian bapak ibunya bapak atau ibunya bau disebut janggawareng bapak ibunya janggawareng disebut kudeg-udeg bapak ibunya bapak atau ibu itu jujutan anului luhur atau garis keturunan yang lebih tinggi biasanya disebut dengan karuhun mereka yang sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup disebut jadi garis keturunan yang ke atas di atas kakek siwur yang sudah meninggal itu disebut karuhun sementara yang masih hidup atau yang masih jumeneng itu disebut dengan sesepuh jadi saya ulang bapak inung aki mini buyut bau kemudian janggawareng udeg-udeg kakait siwur karuhun kaki atau garis keturunan ke atas selanjutnya nama-nama garis keluarga ke bawah atau keturunan ke bawah anak anak atau budak itu artinya anak atau keturunan pertama keturunan pertama disebut anak atau budak atau bahasa halusnya putra bahasa halusnya putra kalau kepemilikan pun anak artinya anakku untuk anakmu itu artinya tuang putra anakku pun anak anakmu tuang putra jadi jangan tertukar nanti ketika menyebut kemana anakmu jangan mengatakan kemana pun anak itu terbalik pun anak itu harusnya anakku sementara untuk anakmu atau anak anda itu namanya tuang putra untuk panggilan anak laki-laki di Sunda biasanya ujang misalnya dari saya ke anak saya ujang itu artinya nak kalau ke anak perempuan biasanya dipanggil nyai atau nyik ujang atau jang jang kadi yuk nak kesini nyai atau nyik itu untuk anak perempuan nyai adiu nak kesini keturunan kedua atau anak ya dari anak disebut cucu incu 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 itu turunan kedua atau anak dari anak atau dalam bahasa Indonesia disebut cucu nah untuk kepemilikannya cucu cucu pun incu cucu mu tuang putu sekali lagi cucu ku pun incu cucu mu tuang putu anaknya incu atau anaknya cucu disebut buyut atau turunan ketiga anaknya incu itu disebut buyut anak disebut bau jadi keturunan kebawah itu anak incu buyut bau atau dalam bahasa Indonesia itu cicit bau cicit lalu istilah-istilah yang berhubungan dengan anak tunggal atau tunggal itu anak hijina atau anak tunggal anak tunggal yaitu anak hijina atau anak satu-satunya cikal ada yang disebut dengan cikal anak cikal anak cikal itu artinya anak sulung anak yang gede anak pertama itu disebut anak cikal panengah 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 artinya anak anu lahir di tengah-tengah biasanya pikir jumlah anak ganjil yaitu anak yang lahir di tengah-tengah biasanya untuk jumlah anak yang ganjil misalnya anaknya tiga anu pertama disebut anak cikal nah yang kedua ini disebut dengan panengah lalu ada lagi pangais bungsu pangais bungsu itu lancek deket di anak bungsu atau anak kedua di hanap atau bahasa manusianya kakak deket dari anak bungsu atau anak kedua dari bawah jadi misalnya ada empat anak anak yang ketiga dari atas itu anak atau anak yang kedua dari bawah itu disebut dengan pangais bungsu jadi sebelum ke anak bungsu itu ada pangais bungsu ada lagi bungsu bungsu itu anak bungsu atau anak panung yang lahir terakhir jadi kalau misalnya ada tiga anak yang pertama yang paling besar disebut dengan anak cikal yang kedua panengah yang ketiga ini bungsu nah kalau yang ada empat misalnya cikal ini anak kedua pangais bungsu ini anak bungsu begitu ada lagi bisa ada anak tere anak tere itu artinya anak tiri putra kawalon kalau bahasa sendah halusnya itu putra kawalon atau putra kawalon kalau anak kandung itu disebutnya anak teges anak teges artinya anak kandung itu tadi sudah dua nama-nama silsilah kertas dan silsilah keturunan ke bawah sekarang keturunan atau istilah panca kaki ke samping yang pertama ada lancek lancek itu adalah dulur sadarah lelaki atau aww anul wihkolot atau saudara kandung laki-laki atau perempuan yang lebih tua atau dalam bahasa indonesian disebut kakak lancek itu artinya kakak kakak merupakan bahasa sundaloma bahasa halusnya raka untuk kepemilikan kakak saya atau kakakku artinya pun lancek pun lancek untuk kakakmu itu artinya tuang raka pun lancek untuk saya kakakku untuk kakakmu itu disebut dengan tuang raka jadi untuk sendiri pun lancek untuk orang lain tuang raka selanjutnya ada adi adi itu saudara kandung laki-laki atau perempuan yang lebih muda atau dalam bahasa manusia itu disebut dengan adik adi itu merupakan bahasa sunda loma untuk bahasa sunda halusnya rai oh iya tadi kelewat ya panggilan untuk lancek atau untuk raka untuk kakak di sunda itu kalau untuk laki biasanya memanggil aa kalau misalnya itu masih muda tapi kalau yang sudah pada berusia sudah pada berumur biasanya memanggilnya akang atau ngkang ngkang kalau untuk orang lain ngkang kalau membahas kuen kesorangan memanggilkan orang lain kesediri disebut akang kalau untuk orang lain memanggilnya ngkang aa atau akang abang sama dengan abang untuk kakak perempuan kalau dalam bahasa manusia itu mbak kakak kalau dalam bahasa sunda itu memanggilnya teteh teteh itu sebanding dengan aa untuk memanggil saudara perempuan yang lebih tua tapi masih bisa dikatakan masih muda gitu jadi kalau yang sudah agak bumur biasanya mereka memanggil sejajar dengan akang kalau aa itu sejajar dengan teteh kalau adi adi biasanya dipanggilnya rai ayi i gitu ya memanggil bahasa kena tehi gitu kemudian ada ua 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 itu lancek aww atau lancek lelaki ti bapak atau ti inung jadi kakaknya ayah kakaknya bapak atau kakaknya ibu itu disebut dengan ua pun ua itu sama dengan uaku atau kakaknya bapak ku dalam bahasa sunda lancek aww atau lancek lelaki ti bapak itu disebut dengan ua memanggilnya biasanya bisa ua atau bisa juga uu ada lagi paman paman itu adik laki-laki dari bapak atau ibu memanggilnya biasanya mang mang atau mang itu pernahnya paman atau istilahnya paman untuk kepemilikannya untuk sendiri pun paman untuk orang lain untuk lawan bicara atau orang kedua itu tuang rama sama dengan bapak tuang rama itu bisa bapak mu atau bisa juga paman mu lalu istrinya paman itu bibi atau bibi itu bisa juga adik dari bapak atau ibu kita atau istrinya paman itu disebut dengan bibi kalau untuk bibiku atau bibi saya itu namanya pun bibi kalau bibimu itu tuang ibu dengan memanggilnya sama dengan ibu tuang ibu selanjutnya halo halo itu anaknya kakak anak lancek kita punya kakak kakak punya anak nah ini anaknya ini hubungan kita kakak ini disebut dengan halo atau keponakan halo itu sama dengan keponakan lalu ada suan suan artinya anak adik saya misalnya saya punya adik anak adik saya ini disebut suan dari dari sisi ini disebut suan dari si suan tadi ke saya manggilnya ua lalu ada aki tigigir yaitu lancek atau adi lelaki ti aki atau nini ini nenek punya saudara adik atau kakak nah saudaranya nenek itu atau saudaranya kakak itu disebut dengan saudara lelaki lelaki nya itu disebut dengan aki gir ada lagi nini tigigir nini tigigir itu saudara kakek atau nenek jadi nenek atau kakek kita punya kakak atau punya adik nah perempuan itu disebut dengan nini tigigir ada ada lagi kapi lancek lencek itu dulu misan atau anak ua sepupu kapi lencek itu artinya sepupu anak ua atau aloknya bapak kita atau ibu kita itu disebut dengan kapi lencek sepupu ada lagi kapi adik kapi adik itu dulur misan atau anak paman atau bibi jadi paman atau bibi kita punya anak itu disebutnya kapi adik hubungannya dengan kita kapi adik kalau bahasa sundalam kapi rai incu tigigir itu cucunya atau iya cucunya adik atau kakak jadi misalnya begini saya sudah punya cucu saya punya adik 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 ini punya cucu cucunya adik saya ini atau cucunya kakak saya itu disebut dengan incu tigigir ada lagi emang tigigir emang tigigir adalah anak laki-laki ti adik ti adik ti lancuk yang anak lelaki ti adik atau lancuk aki jen ini nah nenek atau kakak kita punya saudara terus mereka punya anak laki-laki nah itu disebut dengan sesaudaranya nenek kakak kita itu punya anak laki-laki nah anak laki-lakinya itu dari kita ke dia itu disebut emang tigigir atau pam tigigir selanjutnya ada bibi tigigir bibi tigigir itu anak saudara dari kakek anak perempuan saudara kakek atau nenek disebut bibi tigigir nah selain nama-nama keluarga sunda di atas masih ada istilah pancak kaki lainnya terkait dengan istilah perkawinan ada yang disebut dengan salaki salaki itu artinya laki-laki yang sudah yang dinikahi atau dalam bahasa Indonesia itu artinya suami salaki merupakan bahasa sunda loma bahasa sunda halusnya caroge kalau suami saya itu artinya pun lancek kalau suamimu itu artinya tua ngeraka salaki artinya suami salaki artinya suami bahasa halusnya caroge suamiku artinya pun lancek suamimu tuang raka tapi ini kalau nanti bisa dibedakan ya tuang raka suami dengan tuang raka kakakmu itu kan mirip ya sama katanya sama tetapi nanti dapat dibedakan kalau misalnya nyebut tuang raka ke saya ke laki-laki itu pasti kakak karena tidak mungkin saya punya suami tapi kalau menyebut tuang raka ke yang ibu-ibu misalnya sudah diperkirakan sudah menikah itu bisa jadi menanyakan kakak atau bisa juga menanyakan suaminya gitu lalu selanjutnya ada pemajikan pemajikan adalah awen dikawin kusalaki atau perempuan yang dinegahi oleh suami atau istri ya istri pemajikan merupakan bahasa sunda loma bahasa sunda halusnya istri atau garwa untuk untuk istriku itu namanya punbojo istrimu tuang garwa punbojo itu untuk sendiri untuk si penutur untuk saya sementara tuang garwa itu untuk orang kedua atau untuk lawan bicara jadi jangan dibalik punbojo menyebut punbojo ke istri orang lain tapi punbojo itu harus ke istriku ya bisa ya ada lagi mitoha mitoha itu artinya mertua orang tua dari istri atau orang tua dari suami itu disebut dengan mitoha bahasa halusnya mertua mitoha itu merupakan bahasa sunda loma bahasa sunda sopannya atau bahasa sunda halusnya mertua dari mertua ke suami atau istri anaknya itu disebut mitu saya menikah dengan istri orang tua istri itu disebut dengan mitoha dari saya nah dari orang tua istri ke saya disebut dengan minantu lalu dalam bahasa manusia itu disebutnya menantu ada lagi besan besan itu indung atau bapanan menantu atau mitohana anak urang begini besan jadi orang tuanya menantu itu disebut dengan besan ada lagi dahuan dahuan itu lencek tisalapi atau tirojikan dahuan itu artinya kakaknya istri atau kakaknya suami itu disebut dengan dahuan selanjutnya ada adi beteng adi beteng artinya adik dari suami atau istri kalau ke kakaknya itu disebut ke adiknya disebut adi beteng kemudian istilah pencakik lainnya seperti ada sabraina sabraina itu dulur kanusan ini atau sakit karena hubungan kapilancik atau kapidi jadi saudara satu nenek saudara senenek misalnya begini kita ke anak ua kapilancik itu dulur sabraina atau saudara satu senenek senen sekakek ada lagi minok dulur sabraina atau seuyut contohnya hubungan antara anak kapilancik dengan anak kapiadi begini ini si A si B ini hubungannya sepupu mereka punya anak si A si B punya anak anaknya ini hubungannya dulur sabraina anaknya tadi punya anak lagi atau generasi kedua itu disebut dengan dulur minok jadi dulur minok itu sudah terhalang jadi sudah kedua kali atau saudara seuyut ada lagi dulur petkuhinis dulur petkuhinis itu artinya saudara kandung atau dulur saindung sabapak dulur tegas itu disebut dengan dulur petkuhinis saudara kandung ayah dulur sabaraya dulur sabaraya itu hanya dulur keanak paman atau anak nabibi kapi kapi adi atau sepupu anaknya paman atau bibi itu disebut dengan dulur sabaraya ada lagi dulur tegas dulur tegas itu dulur pituin atau kandung saudara kandung indung tere itu artinya pemajikan bapak tapi lain indung kandung indung tere ibu kawalon itu artinya istri bapak tapi bukan ibu kandung kita bapak tere artinya suami ibu tapi bukan bapak kandung kita bapak tiri bapak tiri atau ibu tiri itu disebut dengan tere ada lagi anak tere anak tere artinya anak dari suami atau istri tapi itu bukan anak kandung kita anak tiri dulur patet tere itu artinya misalnya begini suami istri suaminya punya anak istrinya punya anak lalu mereka menikah anaknya tadi disebut dengan dulur patet tere jadi patet tere itu artinya anak si bapaknya tadi bukan anak kandung ibunya ini kemudian anak ibunya ini juga bukan anak kandung dari bapak tadi jadi mereka anak masing-masing nah hubungan anak mereka itu disebut dengan dulur patet tere ada lagi baraya lahir baraya lahir itu artinya dulur yang pancak kakinya sudah jauh hubungan keluarganya sudah jauh itu disebut dengan te baraya seetik-etik acan te hir te walahir dengan balang bang itu artinya tidak saudara sekit pun jauh tidak ada hubungan tidak ada hubungan keluarga kemudian ada bau-bau sinuk bau-bau sinuk itu artinya baraya kene senajan geselair jadi masih saudara tapi sudah agak jauh sudah jauh itu disebut dengan bau-bau sinuk lalu ada baraya baraya itu artinya sakul jama anu ayah pancak kakinah atau saudara baraya itu atau dulur jadi setiap orang yang ada pancak kakinya itu disebut dengan baraya lalu dalam bahasa sunda juga ada yang disebut dengan kecap sulur kecap sulur itu kata ganti salah satunya ada kata ganti orang kata ganti orang ini kita bagi dua ada yang menggunakan istilah pun ada juga yang menggunakan istilah tuang pun tadi sudah dijelaskan di awal itu digunakan untuk kepemilikan kita sedangkan tuang itu digunakan untuk kepemilikan lawan bicara bukan orang ketiga tuang itu untuk anda untuk lawan bicara saya ini ada beberapa misalnya pun bapak itu artinya ayah saya kalau untuk anda untuk lawan bicara kita adalah tuang rama ayah itu dalam bahasa sundanya bapak atau rama bapakku disebut pun bapak bapakmu tuang rama selanjutnya ada ibu ibuku pun biang ibumu tuang ibu jadi kalau misalkan menyebut pun biang itu sudah jelas pasti artinya ibuku kalau menyebut tuang ibu itu artinya ibumu lalu pun lancek pun lancek artinya kakakku atau suamiku kalau yang perempuan menyebut pun lancek bisa jadi dia perempuan dewasa yang diperkirakan sudah menikah bisa jadi mengatakan pun lancek itu artinya kakakku atau bisa jadi suamiku tapi kalau laki-laki yang menyebutkan pun lancek dia pasti mengatakan kakak karena laki-laki tidak mungkin punya suami pun lancek untuk diri sendiri kalau untuk orang lain untuk lawan bicara itu pun tuang raka pun lancek tuang raka itu artinya kakakku kakakmu jadi jangan tertukar untuk diri sendiri lalu ada pun adi pun adi artinya adikku adikmu artinya tuang rai adikku pun adik adikmu tuang rai itu artinya adikku adikmu ya rai pun adik tuang rai lalu ada pun aki pun aki itu artinya kakekku kalau untuk orang lain jangan pun aki tapi gunakan kata tuang tuang eyang tuang eyang artinya kakekmu pun aki artinya kakekku ada lagi pun ini pun ini itu artinya nenekku untuk nenekmu itu tuang eyang pun anak pun anak artinya anakku kalau anakmu artinya tuang putra tuang putra untuk anak orang lain untuk anak kamu untuk anakku pun anak pun bojo pun bojo itu istriku kalau istrimu itu tuang garwa kalau ke orang ketiga itu garwa atau istri misalnya garwa pak lurah atau garwa pak haji jangan bojo itu bojo itu untuk kesendiri lalu pun paman pun paman itu artinya pemanku kalau untuk lawan bicara itu tuang ramah mirip atau sama dengan bapakmu pun bibi bibiku kalau bibimu itu tuang ibu pun incu artinya cucuku untuk cucumu itu tuang putu nah ini ya tadi ada bila yang sama sepertipun lancek digunakan untuk menyebutkan kakak atau suami si penutur kemudian tuang ramah atau tuang ibu itu digunakan untuk tuang ramah untuk ayahmu dan juga untuk pamanmu tuang ibu untuk ibumu dan juga bibimu jadi penyebutannya mirip sama bukan mirip ya nah itu tadi beberapa istilah tentang tancak kaki dalam bahasa Sunda mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya di video live streaming selanjutnya dengan pembahasan lain yang sudah jarang digunakan atau sudah jarang dikenal oleh generasi di zaman sekarang ini sekadar upaya kita semua dalam rangka memulai bahasa Sunda atau melestarikan bahasa Sunda tadi saya memakai pengantar bahasa Indonesia karena memang tujuannya video ini tidak hanya digunakan untuk orang tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang bisa bahasa Sunda atau untuk orang Sunda tapi siapapun baik itu orang Sunda atau non Sunda yang mau belajar bahasa Sunda dipersilahkan jadi saya bahasanya campur-campur ada bahasa Indonesia ada juga bahasa Sunda supaya para penonton disini dapat menyimak dapat memahami dapat mengerti apa yang saya sampaikan itulah mungkin pembahasan kita kali ini kalau ada salah-salah kata atau salah penyebutan saya maaf sekali lagi mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati